oke lor jadi ini sebuah trimmer ini belum saya perbaiki jadi permasalahannya disini lor ya ini saya hidupkan jadi seperti itu jadi permasalahan trimmer ini adalah ketika dinyalakan itu kadang mati kadang hidup tiba-tiba mati kadang tiba-tiba nyendet-nyendet lor ya jadi nggak normal itu permasalahannya kayak gimana langsung aja ikuti videonya lor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor anak desa jangan lupa nyalakan subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya lor pada kesempatan kali ini saya sedap sedikit membagikan tutorial cara memperbaiki trimmer ataupun mesin profil mini lor ya mesin profil ini dari merk modern ini permasalahannya adalah ketika dinyalakan atau saat digunakan itu kadang tiba-tiba mati kadang nyendet-nyendet lor ya nge-nge-nge-nge-nge seperti itu lor itu permasalahannya jangan panik jangan terburu-buru memfonis bagian sepulnya yang kebakar atau apa yang pertama-tama kalian siapkan multimeter digital atau kalau tidak punya ya kalian cek aja seperti ini ini kita coba dulu saklarnya oke pertama-tama kalian cek bagian karbon brushnya kalau karbon brushnya ini habis maka kita ganti kita cek satu persatu terlebih dahulu lor ya oke masih panjang lor ya tinggal bagian yang sisinya tinggal yang bagian satunya ini lor ya ini masih panjang juga jadi letak permasalahannya pada ada kabel ataupun pada saklar on off nya ya bagian tombol on off nya itu yang bermasalah lor jadi di sini menurut saya kabelnya kita cek dulu nanti pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu ini karena masih belum saya bongkar sama sekali mulai dari beli lor ya ini masih ada segelnya baru pertama kali ini saya bongkar di sini kita buka bagian sini dan sini lor ya kalau lama nggak dibuka ini agak susah tadi ini saya paksa dan saya buat min kayak gini ini saya gerendah lor ya bautnya karena saya kasih bensin atau oli tuh lebih enak untuk membukanya lor ya ini kita buka terlebih dahulu seperti ini lor selamat menikmati sampai jumpa dan lanjut musik Oke ini sudah lepas dan disini ini ada kayak bautnya ya nah ini pengencangnya ini kita lepas juga otomatis sudah lepas lor ya terus ini saklarnya sudah lepas on-off nya oke sekarang kita cek di bagian manometernya lor ya manometer detail itu kita cek kita menuju ke mengetahui arus putus tidaknya listrik atau kabel jadi kalau tidak putus otomatis berbunyi maksud ini ini saya on-on-on kan ini nyendat-nyendat lor ya bagian saklarnya itu nyendat-nyendat nah itu yang membuat trimmer kita mesin trimmer kita itu kadang nyendat-nyendat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge seperti itu ya jadi bagian saklar ini minta ganti ya minta ganti kalau kabel sih normal oke ini kabel normal kondisi kabel normal dan ini penyebab utamanya adalah bagian saklar atau on-off trimmernya ini yang rusak dan minta ganti oke kalian siapkan ini sudah memang sudah saya siapkan ini harganya cukup relatif murah ini cuma 10ribuan saja lor ya jadi kalian beli yang bagus itu lebih baik itu harganya 20ribuan itu sudah bagus misalkan beli yang bagus lor agar lebih awet ini cuma percontohan saja ya lor ya jadi dia tinggal kita pasang aja lor ya tinggal kita copot nanti tinggal kita sesuaikan lor jadi seandainya hidup kayak gini jadi hidupnya juga kayak gini lor ya kalau ini kan langsung lor ya nggak nyendat-nyendat gitu lor ya langsung bunyi kalau yang baru kalau mati ya mati kalau on nah ini kondisi normal kalau ini sudah rusak nyendat-nyendat lor nah ini seperti lor ya oke langsung aja kita ganti tinggal kita copot aja bagian yang ini buah 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 selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah terpasang tinggal pasang bagian ini oke ini sudah terpasang ini sudah rapat lor ya ini sudah terpasang tinggal kita pasang bagian karbon brushnya lor ya oke lor ini sudah saya pasang semua ini sudah saya pasang ini sudah saya pasang terus karbon brushnya ya ini karbon brushnya sudah saya pasang juga tinggal kita nyalakan langsung aja nyala lor ya ini oke oke lor jadi itu saja dari sedikit video kali ini jadi ini tinggal kasih pelindungnya saja tinggal kasih plastiknya mikanya terus tinggal kasih bautnya dan mata profilnya yang sesuai diinginkan oke jadi membuat profil kita lebih enak lagi lor ya seperti kayak baru lor ya terasa baru lah ya ini lor oke itu saja dari sedikit video kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa like kalian subscribe nyalakan loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih